Oke, Assalamualaikum Mas Bro. Kembali lagi di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang bisnis kontrapulsa. Jadi bagi Mas Bro yang kayak kita dulu, yang pengen buka banget kontrapulsa, kita akan ngasih share info apa aja sih keunggulan dan kelemahannya. Jadi Mas Bro, biar ada referensi atau perhitungan ya, kalau mau bikin kontrapulsa itu gimana. Nanti juga bisa sharing-sharing gimana sih kontrapulsa itu kan gitu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini Mas Bro dan share ya. Oke, ini kotor banget sih yang sebelah sini. Oke, kita akan ngasih apa aja sih kelemahan-kelemahan yang ada di bisnis kontrapulsa Mas Bro. Yang pertama, yang pertama untuk saat ini ini banyak banget kompetitor. Jadi karena kompetisi yang tinggi tentunya banyak banget ya. Kayak di sini aja berjejer, ada yang jejeran juga ngeri banget. Itu nanti di sini jadi perang harga Mas Bro. Kalau misalnya usaha yang udah perang harga, itu otomatis margin-nya tipis. Margin itu adalah keuntungan ya. Keuntungannya pasti tipis. Kalau misalnya yang udah perang harga, itu pasti margin-nya tipis. Kalau margin-nya udah tipis, ya tentu keuntungannya kan kecil ya kan gitu. Jual banyak, untung dikit. Beda dengan usaha yang belum ada saingan atau saingannya dikit. Kita bisa main harga di situ, jual dikit, kita untungnya udah gede kan gitu. Kalau pulsa nggak bisa. Tipis. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu kayak kita gabung di portal pulsa waktu itu ya. Portalpulsa.com itu kan jualan pulsa buat dijual lagi gitu ya. Kita daftar, kalau kita dipakai sendiri, kadang ada yang beli juga. Itu untungannya, itu kalau misalnya pulsa 10 ribu itu dijual 12 ya. Itu keuntungannya paling-paling cuma 1 ribu, eh sorry kalau 1 ribu, 2 ribu 500. Kalau dijual 12. Pulsa 10 ribu dijual 12, itu kalau misalnya konter saingannya jauh. Kalau misalnya deket, di sini ada yang jual 11 ribu. Ada yang jual 10 setengah gitu. Karena buat perang harga, jadi satu kali jualan menenteng 500 perak. 1 ribu perak lah paling banyak gitu ya. Dan orang beli pulsa juga, karena saingannya banyak ya tentu yang beli nggak terlalu banyak gitu ya. Karena banyak banget saingan, jadi mereka ada yang beli di sini, beli di sini. Kebagi lah bahasanya ya, konsumennya. Kalau misalnya sendiri kan beli di tempat kita semua kan enak. Nggak apa pun untung seribu, tapi kalau yang beli 100 kan lumayan. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Terus yang kelemahan yang kedua. Kelemahan yang kedua ini yang paling fatal Mas Bro. Usaha konter pulsa itu adalah bisnis yang paling banyak dihutangi. Ya itu. Apalagi kalau Mas Bro bukanya di rumah. Atau rumah yang dijadikan konter pulsa, wah itu ngeri. Kalau misalnya Mas Bro mau bikin konter pulsa, ya itu saran kita. Sebentar, ada yang beli nggak? Saran kita itu bukanya jangan di desa. Jangan di desanya, sorry. Ngontrak aja lah di sana jauh, tangga desa gitu. Lep dua desa gitu. Jadi yang beli orang-orang yang dikenal. Itu aman dari modus penghutangan. Tapi kalau misalnya Mas Bro bukanya di desa sendiri, apalagi di rumah. Mau disulap dari konter pulsa, aduh Mas Bro itu makanan kadal buntung. Jadi, alih-alih kita berpikir, oh nanti kita bisa buat makan, bisa buat jalan-jalan, bisa punya margin, punya bisnis keuntungan sendiri, malah rugi ya Mas Bro. Banyak banget kejadian seperti ini. Jadi kalau misalnya usaha, mas usaha yang nggak bisa dilakukan di rumah, ya itu sebenarnya konter pulsa termasuk Mas Bro. Menurut kita seperti itu. Karena rawan dihutangi. Karena yang beli-beli kan orang-orang yang kita kenal, orang-orang dekat. Bayar nanti, bayar nanti. Parah kalau itu. Kalau misalnya membuka konter pulsa itu buka di tempat jauh, jangan di rumah, jangan di rumah. Ya, oke ya. Itu kerugian yang kedua atau kelemahan yang kedua. Terus kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang ketiga dari konter pulsa ini Mas Bro. Ya, ini bukan nggak rawan ya. Jadi, begini. Lawan komplain lah. Mungkin, iya ya. Ada teman-teman yang ngeluh itu di komplain. Gara-gara providernya itu kurang bagus. Jadi, nggak terima-terima ya di komplain. Sudah beli pulsa elektrik gitu ya. Nggak nyampe-nyampe gitu maksudnya ya. Jadi, gagal terus gagal. Orangnya udah bolak-balik. Kasian. Nah, itu usaha konter pulsa itu termasuk salah satu dari bisnis yang paling banyak di komplain juga. Jadi, itu sebagai pertimbangan aja bagi Mas Bro yang pengen banget buka konter pulsa gitu. Terus, kita bahas keunggulannya ya. Tadi kelemahannya. Keunggulannya banyak. Modalnya nggak terlalu gede. Terus, barangnya dibutuhkan ya. Apalagi yang jual paket data. Paket data untungnya juga lumayan kalau nggak dihutang gitu ya. Mungkin kalau paket data itu kita belajar ya. Dari portal pulsa itu untungnya satu paket data itu bisa 5-10 ribu Mas Bro. Seperti itu. Apalagi kalau yang merek eksis atau tri gitu kan lumayan. Jadi, itulah keunggulannya. Tapi, kelemahannya kalau menurut kita fatal banget. Kelemahannya fatal banget. Kompetitor banyak suka dihutang. Itu adalah kelemahan yang paling fatal dalam usaha. Itu kompetitor banyak suka dihutang. Itu paling fatal. Kalau misalnya, oh pengen banget buka konter pulsa. Ya, silahkan gitu ya. Tapi, kalau bisa kalau udah banyak sih. Kita nggak usah nabrak Mas Bro. Misalnya di sini udah banyak konter pulsa Mas Bro. Misalnya punya tempat. Nggak usah nabrak. Nggak usah nabrak jadi konter pulsa. Bikin ke toko lain aja gitu. Banyak banget kok usaha idenya. Nanti kita kasih ide-idenya lah ya. Mungkin suka informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro. Dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Konter pulsa termasuk Mas Bro. Menurut kita seperti itu. Karena rawan dihutangi. Karena yang beli-beli kan orang-orang yang kita kenal. Orang-orang dekat. Bayar nanti. Bayar nanti ya sih. Parah kalau itu. Kalau misalnya membuka konter pulsa itu. Buka di tempat jauh. Jangan di rumah. Jangan di rumah. Ya. Ya. Oke ya. Itu kerugian. Yang kedua atau kelemahan yang kedua. Terus kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang ketiga dari. Konter pulsa ini Mas Bro. Ya. Ini. Ya. Ini bukan. Nggak. Nggak rawan ya. Jadi. Begini. Rawan komplain lah. Mungkin. Iya ya. Ada teman-teman yang ngeluh itu di komplain. Gara-gara providernya itu kurang bagus. Jadi nggak terima-terima ya. Di komplain. Sudah beli pulsa elektrik gitu. Nggak nyampe-nyampe gitu maksudnya ya. Jadi gagal terus gagal. Orangnya udah bolak-balik. Kasian. Nah itu. Usaha konter pulsa itu termasuk salah satu dari. Bisnis yang paling banyak di komplain juga. Jadi. Itu sebagai pertimbangan aja. Bagi Mas Bro yang pengen banget buka konter pulsa gitu. Terus. Kita bahas keunggulannya ya. Tadi kelemahannya. Keunggulannya banyak. Modalnya nggak terlalu gede. Terus barangnya dibutuhkan ya. Apalagi yang jual. Pakai data. Pakai data untungnya juga. Lumayan kalau nggak dihutang gitu ya. Mungkin kalau pakai data itu kita belajar ya. Dari portal pulsa. Itu untungnya satu paket data itu bisa 5-10 ribu Mas Bro. Seperti itu. Apalagi kalau yang merek eksis atau tri gitu kan. Lumayan. Jadi itulah keunggulannya. Tapi kelemahannya kalau menurut kita fatal banget. Kelemahannya fatal banget. Kompetitor banyak suka dihutang. Itu adalah kelemahan yang paling fatal dalam usaha itu kompetitor banyak suka dihutang. Itu paling fatal. Kalau misalnya oh pengen banget buka konter pulsa ya silahkan gitu ya. Tapi kalau bisa kalau udah banyak sih kita nggak usah nabrak Mas Bro. Misalnya disini udah banyak kontor pulsa Mas Bro. Misalnya punya tempat. Nggak usah nabrak. Nggak usah nabrak jadi kontor pulsa. Bikin ke toko lain aja gitu. Banyak banget kok usaha idenya. Nanti kita akan.